Informasi selanjutnya, pemirsa sejumlah siswa sekolah menengah pertama yang menjadi korban longsor di Humbahas terpaksa mengikuti ujian di lokasi pengungsian. Lokasi pengungsian sendiri berada di kantor camat Bakti Raja. Keseluruhan siswa yang mengikuti ujian di lokasi pengungsian ini merupakan murid SMP Negeri 1 Bakti Raja. Berdasarkan informasi dari Kepala SMP Negeri 1 Bakti Raja, Imelda Simamura, para siswa yang terdampak longsor ini sudah mengikuti proses ujian dari hari Senin lalu. Ujian tersebut akan berlangsung berturut-turut selama 3 hari. Sebagian besar siswa yang berada di lokasi pengungsian merupakan korban bencana tanah loksor. Rumah-rumah mereka sebagian besar telah amruk dan rata dengan tanah akibat tersapu material loksor. Selain kehilangan sebagian sanak saudara dan tempat tinggal, anak-anak pelajar ini juga kehilangan seragam sekolah mereka karena tertimbun longsor. Imelda Simamura menambahkan, proses ujian anak muridnya tersebut bukan semata-mata mengejar nilai para siswa. Namun, proses ujian ini menjadi salah satu media pendekatan terhadap siswa. Agar para siswa tetap memiliki semangat pasca menjadi korban bencana tanah loksor tersebut. Bu, yang ujian di sini kelas berapa ini, Bu? Kelas 7, 8, dan 9. Ada berapa orang siswa kita yang terdampak longsor ini, Kak? Kalau secara langsung ada 15 orang, itu makanya mereka ada di pos ke pengungsian sekarang. Kalau 16 orang lagi ada, tetapi karena akses jalan yang tidak bisa mereka lewati menuju sekolah. Jadi mereka ada ujian di desa Sibuntuan sekarang. Rencananya, Kak, untuk ujian ini berapa hari, Pak? Sampai besok. Rahmatin Tomaporkan dari Humbang Hasundutan untuk EVA Rina TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!